hai oke ini akan kita unboxing dua paket ini bersama siapa Ucok Ucok nah yang bersama si FN di negeri mekanik mana dulu nih mana dulu ini dari LMS ini salah satu apa alat untuk keselamatan drivernya mana dulu yang mana buka nih yang gede dulu yang gede dulu ya Oke kita buka dulu kita buka dulu pelan-pelan apa ya kita lihat pelan-pelan ini barangnya tuh fungkoknya keren waduh biru-biru itu kaya Avenger ya Oh bukan kirain Avenger pas dibuka taunya packingnya adidas waduh tulisan S ini performance for us safety for you safety to you safety to waduh waduh ini dia kita buka langsung apa isinya nah ternyata terus ada Sparco Sparco jadi 1236 ini dia nya apa ini ternyata seatbel ini merah-merah dipakai tuh driver ya Hai berapa poin tuh mas 6 ya ini 6 poin ini Sparco not valid after 2020 2020 ada ekspertnya sepertinya FIA FIA Dave eh Tuhan let 18 t-98 sepetin FIA itu yang tahan api standar nmpet in Tunisia 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 ini kekir Indonesia jadi sekali tekan dia kita langsung lepas semuanya semuanya ini setelah ini ada strepnya ini ukurannya tiga inci ini yang dua inci ini untuk yang sebelah mana yuk nah ini untuk yang sebelah tengah oh itu yang bawah satu ini yang sebelah sini ini untuk Pak 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 Sparco ini standar FIA emang barangnya biasa aja sih cuman aduh harganya ini ada manual booknya barang yang biasa tuh emang mahal cuman dia karena ada standar iya ada FIA nya itu tadi nah ini ada installation installation-nya figurnya berapa derajat-berapa derajat untuk titiknya karena dalam titik ini kita masukin dulu nah ini yang ini 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 ada e-bolt jadi nanti ini yang dipasang ke frame atau sasis nanti ini dipasangin ke gini nih nah ini nah gini dia penceng banget ceng gitu jadi betala dan lam karena kan kita pakai nom titik 6 detik di safety nanti ini e-boltnya akan kita les itu aja dulu untuk yang ini yang seatbeltnya kemana ya kok dicariin dada nggak dada nggak oh nggak dada yaudah oh iya ini yang quick release ya dicontohin ya quick release ini yang sebelah sini ini untuk yang masuk ke selangkangan 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 oh sorry salah eh masuk topi ke mana beto ini disini si do topi masuk ke dia unboxing unboxing kok unboxing cuy sepatu eh salah ini seret loh seret loh enggak bisa berapa titik ini ini sekali putar harus buka semua kan wow kalau mas aldo sparko itu artinya lah ini sparkon ah master ini berapa colokan ini ini ada 6 titik sap nanti disensor ya ini sparkon yang tadi itu ntar bunyinya spark titik seperti ini ini bisa diputar bisa diputar bisa diputar ini jadi kipas sangit ini kipas sangit kosmos ini ini udah sama kaki ini ini masuk ke selangkangan ini masuk paham ini ini kanan apa kiri sama 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 aja bisa keluar semua pas semua cuy udah langsung gini kan cep langsung lompat nah selanjutnya yang satunya lagi nih komponen untuk di drivetrain yang penting juga itu namanya tripod housing mari kita buka dulu ini tripod housing itu apa sih mas? tripod housing itu untuk ini ini jadi ada untuk memindah tenaga dari motor listrik yang kita pakai itu nanti akan ditransfer ke differential untuk membagi tenaga untuk roda kanan dengan roda kiri ini kalau beli aja nggak ada ya mas? harus beli nggak ada beli ini harus impor kalau ininya Drexler makanya terus kita pakai merk Drexler itu yang memang yang dipakai nah ini ada nama saya lompatnya ada nomornya nggak apa-apa jadi CV Budi Karyaci Anjur Budi Karyaci Anjur Budi Karyaci Anjur orangnya siapa? siapa? Pak Anu agak tua nggak tahu aku namanya oke ini aku lagi boleh dipakai itu mah si Anjur Pak Anjur ini kok bungkusnya bungkus aqua apa bungkus indul? aqua aqua jadi awa terlalu pengennya juga lumayan bagus ya wow wow Sparko opm boleh dipasang kalau Drexler nya nah ini dan ini tripod sama ini 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 mudah apa paham ini tripodnya tripodnya 2 kanan kiri ya Mas ini kaca, hati hati percaya nanti nah ini yang kita kemarin mas jening di buddh karya teknik mantap ya keras ya gak bisa dicocot ya sebenernya gak bisa dicocot gak apa-apa tapi ya wajib disarut gak bisa masuk itu, dari Cianjur semarin dibawa ke Cianjur inilah, Drexler made in jerman Drexler otomotif buat masang itunya buat ini bikin ini itu bikin dari Vcn ini kita pakai material Vcn kalau bisa dibuka kayaknya perlu sesak jangan di kaca, Bet duduk ini lah sama aja tipis-tipis tipis-tipis yang kita pakai aku ini yang ini 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 nah ini dia enggak bikin pake BCN dia gak pengen kubut kubutnya presisi banget ya harus pake palung kubutnya bagus banget berarti mana dia sih ini loh kalo pake kubut ntar ya ambilkan palung sama ini ntar aku kasih cinematic dikit ya ini kita lihat ini 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 tripod housingnya nih kenapa kita bikin karena kemarin salah kalo mau beli yang sama kayak ini mesti impor ternyata bikin aja bisa kemarin impor berapa sih ini impor tuh gak tau mahal pokoknya ini aja mahal ini berapa ini ini 30 juta kak ya iya coba 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 ini kalau kita oke nah kalau kita nih ini 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 itu 1 juta 600 Hai pas banget 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 ya ini bikin planetari di tempat orangnya bisa lho kayaknya bisa iya presisi kerjaannya Hai sudah namanya ya nggak kurang lagi nih gua suka nih spline-nya ini asik nih selainnya nah ini kita pakai motor kita bikin steering kemarin berapa 800 di WD apa keras dia nampaknya masih bisa bisa ini dia yang satu panjang jatuh pendek tergantung kesukaannya ini jadi gini sekolah samplingnya dia masuknya enak banget ya ini juga masuk sini jadi nanti dia berputar nice ya eh pas sesuaiannya anak-anak